Bukara Yed Yejneya Apibu Pala Wanditaha Orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip pelayanan bakti kepada keperibadian Tuhan Yang Maha Esa seandaknya dikenal sebagai seekor sapi ataupun keledai bahkan jika dia merasa sudah ahli dalam analisa berbagai mantra weda dan juga dianggap atau diposisikan sebagai pemimpin seorang yang belum sempurna seorang waesnaw yang belum sempurna dianjurkan seorang waesnaw yang belum sempurna kecerdasan yang sesungguhnya ditunjukkan oleh kebebasan seseorang dari identifikasi yang palsu terhadap dirinya sendiri seperti dinyatakan di dalam Brihaspati Samhita Agyata Bhagavat Dharma Mantra Vigyanas Samirah Naras Tegu Karagiyaya Apibu Pala Wanditaha Orang yang tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip dari pelayanan bakti kepada keperibadian Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dikenal sebagai seekor sapi atau ledai bahkan apabila dia ahli secara teknis menganalisa mantra meda weda atau dia dipuji atau dihormati oleh orang oleh pemimpin-pemimpin dunia seorang waesnaw yang tidak sempurna yang belum sempurna yang maju ke arah tingkatan kelas 2 mengidentifikasikan dirinya dengan para resi yang telah mantap di dalam jalan kerohanian yang benar meskipun dia meskipun dia masih memiliki keterikatan-keterikatan yang kecil terhadap badan, keluarga, dan lain sebagainya penyembah Tuhan seperti itu bukanlah seekor sapi yang bodoh atau ledai yang yang klas, yang apa, kaku ya seperti umumnya para materialis umumnya tetapi seorang waesnawa yang paling hebat yang telah mencapai karunia yang khusus daripada Tuhan telah menjadi bebas dari ikatan-ikatan terhadap ikatan-ikatan yang menghayalkan telah bebas sama sekali dari ikatan-ikatan yang menghayalkan menurut sirilawisana cakrawatitakur kata bauma idyadi yang berpikir bahwa image dari tanah yang terbuat dari tanah sebagai hal yang dapat dipuja menunjuk ke arah bukan menunjuk ke arah bukan menunjuk ke arah bentuk arca daripada kepadian Tuhan yang maesah di dalam tempurnya tetapi kepada arca-arca para dewa tetapi pada arca para dewa yang melihat tempat tempat persiarahan atau tempat suci hanya sebatas air di sana menunjuk bukan kepada sungai Gangga menunjuk bukan seperti sungai Gangga atau Yamuna tetapi adalah sungai-sungai yang lebih rendah daripada sungai-sungai tersebut menikmati pasang dan mulai sobat jadi hal ini adalah hal yang pertama yang semestinya kita ketahui awal dari kehidupan spiritual dan juga sama hal yang sama untuk mengajarkan kita begitu juga halnya adalah usaha mengajarkan kepada kita Krishna menyatakan 5,000 tahun yang lalu 5,000 tahun yang lalu memberikan pengetahuan ini kepada Arjuna memberikan pengetahuan ini kepada Arjuna di mana sebagian besar orang di Gangga saat ini berada dalam sifat nafsu dan kebodohan bagi dia yang masih berada pada tingkatan sifat nafsu dan kebodohan tidak akan mampu mengerti pengetahuan tentang keinsapan diri seluruh dunia berkeliling dunia ke banyak tempat di seluruh dunia ada banyak sekolah dan universitas tidak ada satu kampus atau sekolah yang mengajarkan tentang pengetahuan rohani ini dan di mana pengetahuan ini yang diadakan oleh Krishna sebagai awal dari pengetahuan rohani ini Krishna mengatakan siapa jadi diri kita sebenarnya sepertinya disebutkan di dalam kitab suci weda alham brahmasmi saya adalah roh yang bersifat rohani dan bagi orang yang pada umumnya itu berada dalam sifat nafsu dan kebodohan mereka tidak mengetahui kenyataan ini teoretisnya kita boleh bertanya kita boleh bertanya kepada seseorang lihat, lihat, ini adalah tanganmu apa yang kamu katakan? apa ini? tanganmu 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 belakku ya seperti secara teoretis secara analisa kita bisa melihat misalnya kita menyebutkan ini tangan saya, ini kaki saya, ini dada saya, ini punggung saya lalu kita tanya, dimanakah saya itu yang sebenarnya? lalu juga saya mengatakan, ini badan saya ini adalah badan saya itu hal yang masuk akal sekali, saya yang sebenarnya itu berada di dalam badan ini adalah energi yang lebih rendah di dalam badan ini energi yang lebih rendah di dalam badan ini dan badan ini terbuat dari energi yang lebih rendah dari energi krasna yang terdiri dari tanah, air, api, udara lima unsur kasar dan juga ada unsur halus kecerdasan, pikiran, dan ego palsu tapi saya adalah krishna bilang, mamaybang syajiboloke kita adalah bagian dan keras krishna, supri sprit, satchita ananda vigraha tapi krishna mengatakan, saya yang sebenarnya itu adalah bagian dan percikan kecil dari diriku so, satchita ananda vigraha yang memiliki sifat, ya, satchita ananda vigraha yang penuh dengan kebahagiaan, pengetahuan, dan kekekalan Sedangkan badan kita yang terbuat dari energi eksternal dari Krishna ini tidak bersifat kekal, bahagia dan juga berpengetahuan. Dan Profan sendiri pergi ke banyak kampus-kampus terkenal MIT dan memberikan beberapa contoh di sana. MIT adalah salah satu universitas teknologi yang paling terkenal dari Amerika. Dan Profan diundang ke sana untuk memberikan kelas. Dan Profan mengatakan bahwa Bokot Gita, ada banyak tempat yang mengatakan bahwa kita bukan dalam badan. Dan Profan menjelaskan pengetahuan ini mengatakan bahwa kita ini bukan badan, kita adalah sesuatu yang ada di dalam badan. Badan yang kita gunakan itu diibaratkan seperti kita menggunakan pakaian, seperti ada Prabu yang menggunakan pakaian, dengan jaket, berwarna-warni, sedangkan kita ada di balik badan itu. Bahagia dan Krishna mengatakan bahwa ini, kadang-kadang kita mengatakan pakaian ini, kita mengatakan pakaian ini, kita mengatakan pakaian ini, kita mengatakan pakaian ini. bagaimana kita mengatakan pakaian ini, kita mengatakan pakaian ini, kita mengatakan pakaian soldiers, kemarin ini, kemarin ini, kemarin ini, kemarin ini. Jadi, satu badan pergi, tetapi saya masih ada, kita mendapatkan badan lain. Badan ini pergi, kita mendapatkan badan muda. Kemudian, badan muda pergi, kita mendapatkan badan tengah-tengah. Kemudian, kita mendapatkan badan tengah-tengah. Saya mendapatkan badan yang kedua-tengah juga. Sekarang, dan Krishna mengajarkan di bawah kita bahwa kita, sang diri yang sebenarnya yang berada di dalam badan itu, mengalami pergantian badan dari masa bayi, anak-anak, remaja, kemudian masa tua. Tetapi sang diri yang sebenarnya tetap berada di dalam badan itu, meskipun badan itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang, berdasarkan karma kita, kita juga mengubah badan. Dan begitu pula, sesuai dengan karma yang kita lakukan, kita pun mengalami atau berganti badan. Ini juga ditentukan antara kesadaran dan pergaulan yang kita lakukan. Jadi, kita mendapatkan 8,4 miliar spesies, kata-kata-kata, kata-kata, 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 kata-kata. Nah, itulah dari salah satu kurana yang kita disebutkan. Ya, terdapat 8 juta 400 ribu jenis badan. Ya, ada badan binatang, burung, badan yang hidup di air, reptil, dan lain sebagainya. Dan sekolah-sekolah tidak diberikan pengetahuan ini. Bagaimana badan ini berubah dan kata-kata-kata dalam dunia yang hidup. Dan di sekolah-sekolah ataupun di universitas, tidak diajarkan pengetahuan tentang ini. Dari mana asal berbagai jenis badan yang ada itu. Jadi, orang-orang ini, yang sangat menghidupkan, M.H.C., P.D., doktor, 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 doktor. Kemudian, begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi, ada yang sarjana, para doktor, para S1, S2, profesor, para filosofer, para seniman, dan lain sebagainya. Apakah mereka layak disebut sebagai sapi ataupun keledai? Kita tidak mengatakan, Krishna mengatakan, Bukan kita yang menyebut seperti itu, tetapi Krishna lah yang mengatakan demikian. Ya, Krishna dianggap sebagai otoritas tertinggi. Begitu pula dikatakan bagi orang yang penuh dengan dosa, ataupun orang yang iri kepada Krishna, dia tidak bisa mengerti kenyataan ini. Karena dia berdosa. Maya Aparitagiana, asuri M.H.C., 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 makasih twentah matom HAeron yen Meghan實ul itu yang sudah memiliki pendidikan nyawa dan gelar yang begitu tinggi, mereka tetap dianggap sebagai tidak memiliki kecerdasan karena pengetahuan yang mereka otomatikan, pengetahuan material atau aproximadamente. Kenapa dia? Karena sadaran mereka itu adalah sadaran yang menentang Tuhan, seperti kesadaran yang dimiliki oleh para raksasa. Tetapi bagi orang yang berserah diri. Tapi bagi orang yang berserah diri, yaitu para bakta, baktyamah, bijnanati, dan kemudian karena mereka berserah diri, maka mereka bisa mengerti tentang kebenaran ini. Anda beritahu orang, 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 kita pergi ke jalan setiap pagi. Mereka berjalan tanpa mengerti mereka. Mengapa kamu datang ke sini? Siapa kamu datang? Dari mana kamu datang ke sini? Kenapa kamu datang ke tempat saya? Kenapa kamu datang ke tempat saya? Makan makanan kami? Berbicara dengan kami? Ha! Baik! Kenapa kalian datang ke sini, ke daerah saya, mengganggu saya? Padahal kamu sudah memiliki setadar kehidupan lebih baik, malah ingin mengganggu saya ke sini. Seolah-olah anjing yang menggonggong itu berbicara seperti itu. Kamu pergi ke sebuah negara, sebuah negara, atau sebuah negara lain, dia akan melihat berapa banyak. Begitu pula halnya dalam kehidupan kita manusia, misalnya kita ingin pergi ke suatu negara yang lebih maju dari kita, Kita selalu di cek, ingin mengetahui banyak data dari kita, berapa uang yang kamu miliki, apa tujuan datang ke negara kami, seperti itu. Ada pembatasan. Kamu pergi ke negara yang lebih maju, lebih maju dari negara yang lebih maju. Tanya kamu, bagaimana kamu datang? Bagaimana kamu ingin lihat? Bagaimana kamu ingin lihat? Begitu pula negara, apa nanya, orang dari negara yang... Imitrasi yang lain. Imitrasi yang lain. Imitrasi yang lain. Saya monggo. Saya penggong. Saya Kompetkas. Kita berasal warganegara yang kurang maju, menuju ke negara yang lebih maju, seperti itu yang di cek dalam segala hal berapa tabungan yang dimiliki, apa tujuan masuk ke negara ini. Berapa lama, mana pisahnya, di ibaratkan tugas imigrasi itu seperti anjing yang... Yang menggonggong tadi Seluruh dunia itu dipenuhi dengan orang yang dalam tataran badan saya Saya India, saya Pakistan, saya Russian, saya Amerikan, saya Sanasi Saya India, saya orang India, saya orang Pakistan, saya orang seorang Brahmana, seorang Mesanias Saya berpulit putih Semua ini adalah kebodohan Contohnya misalnya kalau kita mengundang banyak orang untuk datang ke sini Mari Tuhan datang ke sini untuk berbicara tentang hal spiritual Sangat sedikit, bahkan tidak ada orang yang mau datang Hanya orang seperti kita, penyembah yang mau Karena Anda adalah mode of goodness, mode of goodness means broadcast, illumination Bagi para penyembah yang datang seperti ini, karena mereka dalam tingkatan kebaikan Kebaikan, tingkat kebaikan, supaya kebaikan itu artinya memiliki sejumlah kecerahan-pencerahan di dalam hatinya So, a man means, who has got a priority, he has got a special, something rare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maafat heart Seorang kehidupan sebagai manusia itu artinya dia yang memiliki hak yang sangat istimewa untuk bisa mengerti tentang pengetahuan rohan yang lebih dalam, lebih jauh. Seperti hal yang disebutkan oleh perlahan maharat salah satu maha jana kita, Komaram acara Gupragno, pengetahuan rohani ini semestinya dipelajari dari manusia yang sangat dini. Anda lihat semua manusia, kaw dan gokora, as, as yang disebutnya adalah pul. Mengapa dia menyebutkan as? karena as his master take him carry tons of clothes to the garden for washing di contohnya memikul beban berat berupa kain cucian yang akan dibawa ke tepian sungai untuk dicuci tetapi sebenarnya tak sehelai kain pun milik dari keledai itu dan harapannya harapan si keledai itu hanyalah mungkin setelah dia membawa kembali hasil cucian itu dari sungai ke tempat majikannya ini dia berharap mungkin tuannya itu akan memberikan sedikit makanan untuk dirinya padahal makanannya itu adalah sebenarnya hanyalah beberapa rumput saja yang dia bisa temukan rumput itu ada di mana-mana pada umumnya semua binatang itu memiliki kecenderungan ini makan tidur berketurunan dan membela diri dan begitu pula orang yang dalam sifat itu bekerja dari pagi pagi sekali sampai dengan tengah malam bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan sedangkan ada makhluk hidup lain yang maksudnya selain manusia itu di mana mereka tidak harus pergi ke kantor bekerja keras jam kantornya dari jam 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 semuanya juga mereka tidak ada ketika sakit harus pergi ke dokter memeriksakan kesehatannya mereka bisa hidup tenang nyaman sebagai contohnya binatang besar yang ada di darat itu kita kenal gajah yang ada di Asia di Afrika Afrika 1000 but they eat in one go maybe 78 maybe 78 pound one minute and once have so much but he doesn't spend one minute to work for this food jadi jadi kita kita bawa gajah yang besar itu sekali makan mungkin sampai 250 kilogram sekali makan dan itu jumlahnya ribuan di di Afrika tapi mereka tak sedetik pun mereka mengusahakan makanan mereka untuk pergi ke kantor ataupun bekerja keras untuk mencari makanan mereka yang banyak itu suatu ketika Prabhupat pergi ke Jerman dan bertemu dengan seorang tokoh di sana dan kemudian orang itu mengatakan oh Tuhan lihatlah negara kami Jerman ini begitu maju kemudian Prabhupat membalas menjawab apa kemajuan yang Anda miliki katakan kepada saya lihatlah Tuhan kita ini miliki jalan transportasi di bawah tanah metro rel supaya untuk menggunakan sistem ini apa yang Anda lakukan Prabhupat kemudian bertanya setelah Anda miliki fasilitas jalan di bawah tanah ini apa yang Anda lakukan tidak mudah teknologi saya ingin menggunakan universitas mengambil kejahatan membuat semua material bagaimana cara Anda membuat jalan di bawah tanah seperti ini kemudian dijawab oleh orang Jerman itu tentu saja pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah diperlukan teknologi yang tinggi kecerdasan dan keahlian dari orang-orang yang sangat berpendidikan oh benar demikian kata Prabhupat orang yang bekerja untuk mewujudkan jalan itu pun seorang yang sangat cerdas dan sebagai insinyur yang sangat berpendidikan dengan membuat gorong-gorong seperti itu kemudian memasukkan relnya membentuk strukturnya untuk bisa bertahari pabrik yang besar membuat mesin-mesin dan juga mesin-mesin besar untuk dimasukkan ke dalamnya ke dalamnya juga ada pengerek yang besar untuk bisa menempatkan banyak hal di dalamnya mesin-mesin diperlukan begitu banyak teknologi dan kemajuan yang luar biasa di dalamnya di dalamnya kerja sangat keras yang berbentuk di dalamnya memujudkan hal itu di pabrik itu bekerja sangat keras orang-orang bekerja di pabrik bekerja sangat keras dan berbentuk 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 kemajuan ini kemajuan yang didapat dari pengetahuan ya benar inilah kemajuan berbentuk 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 baik baiklah coba lihat sekarang anda tinggal di daerah perkotaan pernah kan anda sesekali waktu pergi ke daerah perdesaan ya beberapa kali kami juga pergi ke daerah perdesaan kata orang Jerman itu anda pernah melihat beberapa jenis makhluk hidup tinggal di perdesaan itu tinggal di dalam rumah itu di dalam tanah ya pernah saya lihat ada ular juga ada tikus di situ dimana tikus itu tinggal hidup di dalam tanah membuat lubang jadi dia tinggal di tanah dan bergerak dari sana jadi dia pergi ke universitas kelihatan kelihatan untuk pergi kuliah mendapatkan gelar insinyur sarjana dan lain sebagainya bisa membuat lubang itu he had got cranks he had got rail he had got factory apakah tikus itu juga memiliki mesin pengangkat ataupun jalur rail yang banyak ataupun mungkin punya pabrik bagaimana tikus itu bisa melakukan itu semua membuat rumah di dalam tanah itu mungkin itu mungkin itu mungkin itu mungkin mouse bisa dan orang itu ya tentu saja mungkin tikus bisa melakukan itu so you work so hard so much brain work so much physical so many factory colleges in many cities big engineer and this mouse he is not working at all anda yang menganggap diri ya begitu orang terpelajar memiliki banyak ya mesin fasilitas kampus sekolah pergi ke apa ke sekolah berpendidikan dan lain sebagainya sedangkan tikus ini tidak sekali waktu pun dia bisa dia harus bekerja keras untuk membuat rumahnya ini siapakah yang lebih canggih siapakah yang lebih cerdas siapakah yang lebih maju sebenarnya adalah peradaban zaman sekarang ini adalah peradaban saudara semuanya peradaban kledai yang menjadikan semua orang itu menjadi sutra yang bekerja sangat keras sekali tetapi makanan yang mereka makan hanyalah sesedikit makan saja yang diperlukan sebenarnya jadi peradaban itu 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 yang mengendalikan guru kula untuk edukasi pertama tidak saya tidak saya ini saya mengendalikan senses get up early in the morning, take part, come to Arati. Karena itulah kemudian Prabhupada mendirikan guru kolah di mana di sekolah itu diajarkan dari sejak awal bagaimana orang dikenalkan pengetahuan rohani ini, bagaimana saya bukan badan, kemudian mengendalikan indria-indria, bangun pagi, mengalah rati, dan lain sebagainya. Dan Prabhupada juga mengibaratkan begitu banyak sekolah-sekolah universitas di seluruh dunia itu beliau mengembarankan sebagai seperti rumah jagal. Mereka tidak tahu apa risiko mereka mengambil setelah berubah ke dalam hidup ini, setelah berubah kemudian, apa yang mereka akan dapat. Mereka yang belajar di sekolah itu bahkan tidak diajarkan atau tidak tahu betapa sangat berisikonya, apa yang bisa terjadi dengan diri kita ketika kita berganti badan. Prabhupada berkata di MIT, Manstudent Institute of Technology in Boston, ketika dia memberikan latihan di India, dia berkata, Anda adalah inginir besar, saya akan meminta Anda sesuatu. Bidu adalah seperti mesin, di bagaimana kita mengatakan itu? Seperti tadi, Prabhupada, diundang MIT di kampus itu beliau memberikan seminarnya, dan kemudian bertanya kepada para hadirin yang ada di sana, beliau mengatakan bahwa badan kita ini adalah seperti mesin juga. Jadi, dia juga memiliki mobil, mobil itu adalah sebuah mesin. Mungkin, penutupan petrol, orang-orang datang dan memasukkan beberapa lagi. Ketika mobil itu tidak bisa bergerak, mungkin karena kehabisan bensin, ketika itu terjadi, diisi bensin lagi untuk bisa berjalan. Atau mungkin, barannya itu gembos, diperbaiki supaya bisa berjalan. Jadi, ketika mobil itu juga seperti, apa yang disebut? Blacksmith, dia punya semis dan air yang akan datang. Apa yang disebut? Velu. 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 Dia akan mulai dan dia akan menjadi selanjutnya dan dia akan melambar, dia akan melambar, dia akan melambar, dia akan melambarkan. Pergiukannya, apakah dia akan melambar. Jadi, ia juga seperti air yang datang. Kamu tidak bisa membawa ini Ketika kamu memasukkan cari itu Dan cari itu mulai bergerak Kenapa tidak badan ini Seperti masing-masing Kemudian dia datang Dia berjalan, berbicara Seperti hanya mobil tadi Ketika mengalami kerusakan Kemudian diperbaiki sehingga bisa Digunakan lagi Begitu pula ketika badan kita itu Mengalami gangguan atau kerusakan Juga bisa diperbaiki Hanya dengan menghirup Ataupun mengeluarkan udara Dari mana kita bisa mendapatkan teknologi Ketika badan ini berhenti bernafas Dari mana kita bisa mendapatkan teknologi Cara untuk memperbaiki badan Ketika badan ini berhenti bernafas Ada yang terkenal Cardiologi yang memperbaiki Ketika memperbaiki badan dan Ketika badan ini Di Canada Dr. Bilogo Ada seorang dokter di Canada Dr. Bigelow Dia adalah ahli transplantasi jantung Dia adalah pengalaman Pengalaman Dari beberapa pasien Dari kondisi hidup Beliau memiliki pengalaman Sebagai dokter bedah jantung Kurang lebih selama 30 tahun Dan beliau memiliki pengalaman Melihat banyak orang atau pasien Ketika mengalami kondisi kritis Dari detik-detik menjelang kematiannya Perubahan yang terjadi Dari masa hidup sampai kemudian Meninggal Dan ketika dilakukan operasi Semasih pasien itu hidup Dilihat wajah yang celah Sinar mata Masih ada tanda kehidupan Masih ada tanda kehidupan Setelah dia menonton Lihatnya dan kematiannya Lihatnya 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 Dan kemudian Sesaat kemudian Setelah Terjadi kematian itu Dia mengamati bahwa wajah Dari orang yang meninggal itu Seketika memudar Kemudian matanya Dia diamati Tidak lagi Memancarkan cahaya Sinar Mungkin ada beberapa dokter Mereka bisa mengerti Mereka mungkin Ada beberapa dokter Yang mengerti hal ini Mereka mungkin Mereka melihat Mereka 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 Ketika dilakukan operasi Ketika pasiennya masih hidup Tiba-tiba Mereka meninggal Mereka Mereka tidak 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 Benda Biasa Yang tidak Memancarkan Aura Ataupun cinar Seperti itu Dia mengatakan Dari 30 tahun Tidak 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 Perubahan yang terjadi Antara orang yang masih hidup Dan kemudian Meninggal Dia menyimpulkan Bahwa pastilah Ada sesuatu Yang meninggalkan Badan ini Yang membuat Badan ini Kemudian berubah Menjadi hanya Sebatas Sat biasa Yang tidak memancarkan Aura atau pencahaya Amen Tidak Tidak Bahari Badan Sial Tidak Badan Tidak 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 I am like a living force, a small particle, 10,000 particles, the tip of the hair. It activates the body. The body is one thing, but I am another thing living in the body. Just like again, in Bhagavad Gita, another chapter, 13 or 14, the history is explaining. Just like you have a house, and you are, you have occupied the house, you are a tenant, but there is a landlord also who owns the house. Ya, begitu pula di bab 13 atau 14, Krishna menjelaskan tentang ketra dan ketragyan. Di sana dikatakan bahwa diibaratkan seperti sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu ada penghuninya. Sedangkan penghuni itu bukanlah pemilik dari rumah itu. dia hanya menyewa atau mengontrak ataupun dipinjamkan saja rumah. Sedangkan pemilik rumah atau pemilik tanah yang sebenarnya adalah orang yang lain. Another place is said that, that this body is compared to a tree. In this tree, two birds are there. One is living entity, who is. Another is Paramahma, that localized form of the Lord. Di bagian lain dari pengetahuan meda juga dikatakan bahwa diibaratkan, ya pengetahuan sang roh ini diibaratkan bahwa ada sebuah pohon yang berwarna hijau, kemudian ada dua burung yang juga berwarna hijau masuk ke dalamnya. Dua burung ini adalah yang satu sang jiwa, sang roh, yang satunya adalah roh yang utama adalah Paramahma. Tapa, Shupana, Sojujya, something like this, famous. Shlopan, Kupanisha, all translators, study this, give this example. So, one bird, who is a living entity, condition soul, within the body, he is enjoying with the senses and the body like, bird going from one branch to another and eating the fruits. And other bird, living entity, God's localized form, who is a liberated soul, he is not doing this, he is simply watching. Dan burung yang, burung, satu burung yang masuk ke dalam pohon itu, yang dibaratkan sebagai sang jiwa, dia masuk ke dalam pohon itu ingin menikmati. Begitu pula sang roh yang ada dalam badan kita, bekerja dan menikmati dengan indria-indrianya. Sedangkan burung yang lainnya sebagai Paramahma, dia hanya tidak bekerja dan hanya menjadi pengamat dari kegiatan sang jiwa itu. So, the other bird, the localized form of the Lord, he is watching, how he is enjoying this body, and accordingly, his consciousness, they say, oh, you want to enjoy life this way. Okay. He then directs the material nature, which scientists accept. I want to enjoy life this way. I want to enjoy life this way. dan kemudian atas keinginannya itu, kemudian Paramahma, Doro yang utama memenuhi keinginan-keinginan itu, maka diberikanlah dia berbagai jenis badan di kehidupan berikutnya. Oh, you want to eat whatever you like. You want to stay in a filthy place. Okay. Put it in the body of the hawk. Oh, ternyata sang roh ini yang sedang ada di dalam badan yang sekarang, dia makan seenaknya, ingin nikmati berbagai jenis makanan, atau mungkin makanan yang menjijikan, maka diberikanlah dia kesempatan di kelahiran berikutnya. Dia lahir menjadi babi. Well, you want to sleep a lot. You are lazy. You are in a mode of ignorance. You like to sleep long time, and like that. And the dull consciousness, you know. You like to sleep long time, and other other symptoms. You like to be a naturalist, nude. We like to live with the nature, like dogs, tiger, lion, no clothing. Okay. Kemudian ada juga jenis makhluk hidup yang lain, atau roh itu, menginginkan, oh dia ingin hidup telanjang seperti itu, seperti ada di alam, atau mungkin ingin tidur lama sekali, karena sifat malas yang dia miliki, dia hanya ingin tidur saja. Maka kemudian diberi kesempatan berikutnya lahir, mendapatkan badan sebagai pohon. That's why Kishnah said, Uttang achyati shaktashtha. If someone in a mode of goodness cultivating, getting up a party in the morning, taking bath, come to Manglarati, eat food, the mode of goodness, prasad, go to heavenly planets, higher planets, from middle planetary system, go to, become Devi God, Indra, Brahma, tapasih, big, Sanasi, Brahmacari, they go to higher planets, they are a million times, advanced, alive, million times more than John. Sedangkan ada makhluk hidup lain yang memiliki atau mengembangkan sifat-sifat kebaikan, dia bangun pagi, mengelarati, melakukan berbagai jenis perbuatan dalam sifat kebaikan. Di kehidupan berikutnya, dia akan dipromosikan lahir di planet-planet yang lebih tinggi, seperti Sorga Loka atau Indra Loka. Sementara kita hanya ada di planet pertengahan, ketika orang melakukan sifat kebaikan, pertapaan, seperti itu, dia akan diberikan kesempatan lahir di planet lebih atas, seperti Korga Loka, atau mungkin lebih atas lagi, di mana ada planet, di mana yang tinggal di sana adalah para pertapa, ataupun Brahmacari. Jangan mengerti ini, kan? Aduh, kita akan mengerti kebaikan. Dan bagi mereka yang berada-ada sifat kebodohan, mereka mendapatkan orang tua, mereka terlebih dahulu. Ketika orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, Maka banyak yang sangat, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Terlalu banyak. Bagi mereka yang dalam hidupnya, itu dikuasai atau mengembangkan sifat kebodohan, maka di kehidupan berikutnya, Visnah akan memberikan kesempatan lahir menjadi binatang-binatang lebih kecil, Atau bahkan seperti bakteri Ataupun ular, cacing yang ada di kotoran Tetapi bagi dia yang mempraktekkan kesadaran Krishna Pada akhirnya bisa pulang kembali ke Krishna Loka Sirinya adalah bagi dia yang membangkan Atau mempraktekkan kesadaran Krishna Maka dia akan memunculkan sifat-sifat mulia Yang seperti dimiliki oleh para dewa Salah satu putera dari hilanya Kasipu Hilanya Kasipu adalah orang yang materialis Yang selalu menginginkan kekayaan dan hal material saja Hidang nyaksa juga artinya bahwa dia yang selalu menginginkan kekayaan material Begitulah kita pada umumnya kebanyakan di antara hidang melakukan hal yang demikian Bekerja keras mengumpulkan uang yang tujuannya adalah untuk memenuhi kepuasan indriya-indriya kita Tetapi secara tanah Prabu mengajarkan bahwa setidaknya kita hidup seperti Tuhan dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan Artinya kita hidup pada sifat kebaikan dan kemudian berikutnya melampaui sifat kebaikan itu Jadi itu sebabnya Perlat Mahara mengatakan kepada anak-anak lain di sekolah Ketika anak-anak lain mengatakan, Perlat, tolong datang, kita bermain Perlat Mahara mengatakan kepada teman-teman sekelasnya ketika teman sekelasnya memanggil dia Perlat Kesini bermain bersama kami Perlat Mahara mengatakan, tidak, ini adalah masa Komarok Archeret Prat Goh, seorang yang benar-benar, dari awal hidupnya Dan Perlat Mahara mengatakan bahwa, tidak, saya tidak mau bermain Inilah saatnya, dari usaha yang sangat dini, seorang yang bijaksana harus melatih pengetahuan spiritual ini Kenapa? Karena dia bilang, Dula mahu manusia janma, itu human bar Dia berada di sana, dari 8.000.000.000 spesies, ternyata, kita bisa mendapatkan human bar Kenapa demikian? Karena Dula mahu manusia janma Kelahiran, mendapatkan kehidupan sebagai manusianya adalah yang sangat jarang Hanya sedikit sekali kesempatan yang kita dapatkan Dan kemudian, bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan sebagai mendapatkan badan manusia Di mana zaman sekarang, kurang lebih 98% orang-orang itu berada dalam sifat nafsu dan kebodohan Sifat ala material itu artinya ada tiga, sifat kebodohan, sifat kebaikan, dan sifat nafsu Sekiranya seperti, 3 mod of goodness, atau 3 guna 3 x 3, 9, 9,9,81 Dan disebut juga sebagai tri guna, tiga sifat Dari tiga sifat dasar ini, berkembang sifat yang lain Dari 3 jadi 9, 9 jadi 81 Kemudian, kita semua disebut 3 mod, atau 3 x 3, 9,ya Tiga sifat alam ini yang seperti tadi disebutkan jumlahnya, jumlah dasarnya itu ada tiga tetapi dikalikan lagi menjadi sembilan, dikalikan lagi menjadi apapun satu, begitu pula sifat alam itu dibaratkan sebagai tali yang mengikat kita dengan sangat kuat. Badan indriya-indriya kita ini adalah akar dari berbagai jenis keinginan material kita. Jadi Bakti Madhari berkata, Sariya Abid Dajjal, kita berkotak di sini, kita tidak bisa berkotak. Seperti dikatakan oleh Bakti Madhari, Sariya Abid Dajjal, kita sedang terperangkap dalam suatu jaring perangkap. Orang yang bisa bebas dari ikatan tali, sifat alam material ini, dia lah yang bisa membebaskan orang. Seperti dikatakan oleh material, jika dia terkotak, dia tidak terbuka. Seseorang datang, dia tidak terbuka, dia tidak terkotak. Dia ambil perangkap, dia ambil perangkap, dia ambil perangkap, dan sangat kuat. Dan kita orang yang dalam sifat alam material terikat oleh tiga sifat alam ini, begitu pula ketika ada orang yang terikat dengan tali, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Harus orang lain yang terbebaskan, yang tidak terikat, barulah dia bisa membebaskan orang yang terikat itu. Seperti halnya, ketika ada orang yang terikat, ada orang yang terbebaskan, datang menyelamatkan orang terikat itu dengan membawa kapak besar yang sangat tajam. Untuk memudus tali itu. Belialah sang guru kerohanian, seperti Prabhu Pak. Belialah sang guru kerohanian yang seperti silap Prabhu Pak. Beliau membawa perlengkapan di salah satu tangan, beliau membawa buku yang penuh dengan kebijaksanaan berupa sastra ataupun terimaat bagaimana. Dan sedangkan di sisi yang lainnya, beliau seperti memegang sebuah senjata yang tajam seperti kapak. Beliau berkeliling ke seluruh dunia, memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan bagawat kita ataupun bagawat tang. Dan dengan kelas yang sangat keras, beliau berceramah di banyak tempat, itu dibaratkan seperti kapak yang besar dan tajam yang memotong ikatan-ikatan material kita. Memberikan pencerahan dan pengetahuan rohani kepada kita semua. Bagi mereka yang dikidupkan sebelumnya, terbebas dari kegiatan berdosa dan juga dikatakan sebagai orang yang beruntung, maka mereka datang ke dalam saudara Krishna ini. Sedangkan bagi yang lainnya, meskipun dia berbadan manusia, itu dianggap sebagai binatang yang berkaki dua. Mereka tidak bisa dituntun untuk mendapatkan pencerahan. Kau, anjing, tidak akan datang untuk mendengarkan pengetahuan rohani ataupun Krishna kata ini. Tetapi kita bisa berkata mereka, seperti Pak Lama mengatakan hari ini, hidup ini berbadan. Hidupnya hidup, berapa lama hidup? Sampai 3.000 tahun, 100.000 tahun. 1.000 tahun, sekarang orang yang maksimum 100 tahun. Sedangkan kehidupan kita sangat terbatas sekali. Mungkin saja dulu umurnya sangat panjang, tapi sekarang terus berulang, menurun, menurun, sampai sekarang hanya 100 tahun umur kita maksimal. Itu pun belum pasti. Mungkin ada orang yang berumur 20 tahun, 30 tahun sudah meninggal. Tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan kita, tidak gelar pendidikan kita yang tinggi, harta, benda, uang, kedudukan, apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Sebenarnya kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang sangat berisiko sekali, karena kita tidak pernah tahu jenis badan atau jenis kehidupan apa yang akan kita dapatkan di kehidupan berikutnya. Di mana kehidupan manusia yang saat ini kita dapatkan itu, kita dapatkan dari jutaan penjelmaan dan sebelumnya. Jadi, seorang dengan sumedah, seorang yang baik, seorang yang baik, seorang yang baik, seorang yang baik. Dan bagi mereka orang yang cerdas, sumedah yang dibaratkan kepalanya itu tidak berisi seperti kotoran sapi seperti itu, dia dianggap sebagai orang yang cerdas. Maka orang seperti itu akan mengikuti Prabhupada Cicadana Mahaprabhu dan mempraktekkan ketahuan rohani ini. Pertanyaan Alabama memakai peralian yang sangat baik dan sederhana sekali dengan cara datang bergaul dengan otomatik, kemudian Kesnah Khaskara membaca Bawa Vita Bawa Vita, dan bagaumlah sudah berdiskusi bersama lain dan akhirnya mendapatkan mendapatkan nektar berupa maha persadang. Biarkan mereka lain yang diluar itu tetap gila. Di pasar, apabila elephant pergi, dog berkata, tetapi elephant mengikuti dia pergi. Dan tidak pernah terpengaruh. Dengan tenang, dia berjalan. Liberty is wise. So, Parlar Mahara say, so, dharma dan bhagvata-nya, one should practice bhagva-dharma, chanting Hari Krishna, and hearing Krishna kata. Knowing the meaning of life, yang juga mengerti arti dan tujuan kehidupan. Five parts of life. Getting eternal life full of knowledge and peace. Dimana tujuan kehidupan yang sejati adalah untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan seketalan, kebahagiaan, dan pengetahuan. So, any better research. Iti gata joh projek arti. Something like that. Iti ogata, without knowing akhvi obit, without cultivating Krishna consciousness. One who lives through body, it is called Kripana. It is called Maizat. And knowing this, the meaning of life, that's serving Krishna, he goes back to God. And he doesn't like full of knowledge and peace. Bagian sasra yang lain dikatakan bahwa bagi dia yang tidak mau mempraktekkan kesadaran Krishna ini ketika sudah mendapatkan badan sebagai manusia, maka dia disebut juga orang yang kripana, atau orang yang pelit. Sedangkan orang yang mau mempraktekkan kesadaran Krishna ini, pada akhirnya dia mendapatkan manfaat bisa pulang kembali ke dunia rohani. Why is called Kripana? Kripana means Maizat. He has got huge amount of wealth to safety. He doesn't know how to use it. He simply open. I don't see you. Of course, he wants money. He wants gold. And one day die, become the one there, or his name. Amen. Kenapa orang yang seperti itu disebut kripana atau orang yang pelit? Ya itu dibaratkan seperti orang yang memiliki begitu banyak uang dan kekayaan. Tetapi dia tidak tahu cara menggunakan uang dan kekayaannya itu. Hanya disimpan saja di kotak atau di lemari dan sekali waktu dibuka, oh saya memiliki uang yang banyak sekali. Dan tanpa pernah dia gunakan uang itu. Pada akhirnya kemudian dia meninggal. Dan kemudian karena keterikatannya kepada uang itu dia bisa lahir di sebuah cacing ataupun jadi semut, jadi kecoa. In this material world, everyone is called kami. Then he has unlimited material desire. So he is collecting money. How do we build this desire of saints? Kebanyakan orang di dunia material ini disebut sebagai kami atau orang yang memiliki begitu banyak keinginan material. Ya hanya berpikir bagaimana caranya mengumpulkan kekayaan untuk memenuhi keinginan-keinginan materialnya. Dewati, Brahmin, all these things are called shanjami who is controlled. He is talking, he is smelling, he is smelling, he is eating, everything is controlled. Everything is Krishna conscious way he does. sedangkan ada jenis orang lain, seperti para Brahmin, yang disebut shanjami adanya orang yang mampu mengendalikan keinginan-keinginannya. Dia makan, terkendali, mencium sesuatu, melihat sesuatu dengan cara yang sangat terkendali. Satunya jenis golongan orang yang hidup seperti binatang Karena seperti binatang itu, dia lari ke sana kemari ketika dia melihat makanan tertentu Dia langsung mendekat dan ingin memakan apapun itu Dan Dewati Controli Sense is going, McDonald, KFC, no, tenfo, samosa, kacori, gasgula Tetapi penyembah itu dikatakan oleh orang yang memiliki pengendalian diri yang baik Meskipun di luar ada godaan, McDonald, KFC, penyembah tidak suka Tetapi lebih memilih makanan rohani seperti kacori, samosa, gasgula dan lain sebagainya Dan mempunyai hidup, setelah mempunyai hidup, dia mengambil hidup, hidup, dan menikmati piknik bersama Krishna Dan di kehidupan ini, dia menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan Dan begitu pula setelah meninggal, dia kembali menari, menyanyi, berbahagia di dunia rohani, piknik bersama Krishna Orang-orang, orang-orang yang tidak, mereka datang ke sini dan berbahagia seperti kacori atau kacori, kacori besar Tetapi selanjutnya, hidupnya, hidupnya menjadi manusia, kacori Sedangkan bagi orang lain yang tidak memperhatikan kesedaran Krishna ini, dia akhirnya lahir lagi di dunia material ini Entah menjadi makhluk hidup yang lain Jadi, devotee, sometimes, after so much bad experience, dia berkata, kama dinam kreta iku So, my dear lord, I, everybody is a servant in this material world He is serving his husband, wife, family, or society, community, in humanity, even all living entity But he is not happy Let's see And Everybody is a servant, someone He is not happy He is not happy He is not happy Neither whom I am a servant, they are happy Neither whom I am a servant, they are happy So many great personalities serve their country humanity But, country people, when they didn't like him, kill him, Mahatma Gandhi, President Kennedy Begitu banyak orang-orang besar yang juga telah bekerja keras mengabdikan dan melayani negaranya Tetapi ketika ada salah satu pihak yang juga suka dengan dirinya, kemudian tak bisa rakyatnya membunuh dia, seperti contohnya Mahatma Gandhi So, what is enlightened, he said, my dear lord, I serve, everybody has to be a servant Then, if I don't serve this thing, I serve my lusty desire, calm, growth, my anger, love, readiness, moho, illusion, Enviousness, I become their servant and dictation, I do so many things I should not do Maka orang bijaksana kemudian berpikir bahwa, oh Tuhanku, semua orang di dunia ini harus melayani siapapun Harus melakukan sejumlah pelayanan Namun, apabila anda tidak melakukan pelayanan kepada diri anda, maka saya dipaksa untuk melayani hal yang lain Seperti, nah ini kemarahan saya, nafsu, maho-nafsu, kelombaan, ya, rasa, apa nanya, kegilaan dan juga rasa iri hati Tidak seorang pun diantara mereka yang melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu mendapatkan kebahagiaan, ya, tidak pernah mereka mendapatkan kebahagiaan, begitu pula diri saya kalau melakukan hal yang sama tidak akan mendapatkan kebahagiaan Tetapi, saya tidak bisa hanya tinggal duduk di sana saja, saya juga harus melakukan pelayanan kepada hal yang lain, kepada orang lain Oh Krishna, oh Krishna Srinya Radharani, so, better now, here is the opportunity, I want to serve you Oh Krishna, oh Srinya Radharani, lebih baik, sekaranglah saatnya saya harus berusaha untuk melayani diri anda Untuk seluruh hidup saya, ya, sepanjang hidup saya Saya sudah cukup, cukup sudah saya melayani yang lainnya Bahkan untuk menjaga orang-orang yang terkasih, ya, yang saya cintai itu saya sudah bersedia untuk melakukan hal-hal yang bukan-bukan selama ini To win the election, I might have to arrange something, conspiracy, to keep my opposition with that Misalnya dalam politik, untuk memenangkan suatu pemilihan, saya harus melakukan begitu banyak konspirasi dan tipu daya untuk bisa mendapatkan posisi dan kedudukan Bahkan berusaha untuk melawan pesaingan dan bahkan meracuni, ya, pesaing saya I may not want to do, but I am forced Sebenarnya saya juga tidak ingin melakukan itu, tetapi entah bagaimana saya terpaksa melakukannya I have to maintain myself and my... Tujuannya adalah untuk menjaga atau memelihara diri saya dan juga orang-orang yang saya cintai From inside, my consciousness, my paramatma, my consciousness saying Don't do this, don't do this, this is bad, you have to suffer Jadi dalam diri saya, paramatma sudah berbisik sebenarnya Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu Ini ya, itu adalah hal yang sangat buruk sekali Being carried away, because I have to maintain my dear and dear to myself I don't want to do, but I am forced to do, let me do this then, no one is watching Tetapi karena, ya, di bawah arus seperti itu, maka akhirnya saya terpaksa melakukan itu Dan kemudian mengatakan, bahwa biarkan saya melakukan ini sekali saja Tapi juga tidak ada orang yang melihatnya I had enough, I saw Jaujati, I saw Jaujati and... Sarmishtar, I know the case, in case of Uttanapad, I know the case of Pururava and Urboshi I saw Jaujati, I saw Jaujati I saw Jaujati, I saw Jaujati I saw Jaujati, I saw Jaujati I saw Jaujati I saw Jaujati Sudah cukup sudah, sampai disini saja Saya sudah melihat begitu banyak contoh Ada, ya, Jaujati Dewayani, Urwashi Begitu banyak contoh yang Memberikan gambaran itu Betapa menderitanya Cukup sudah, biarkan saya saat ini melayani Allah, O Krishna Radharani Putih In a fire fuel My desire to enjoy again again Seperti halnya Menaruh bahan bakar Ataupun, ya, minyak ke dalam api Yang menyebabkan api itu semakin berkubar besar Begitu pula keinginan Keinginan saya ketika dituruti terus Membesar dan bertambah Biarkan saya berserah diri kepada Gornita Dan, ya, si jangan upload mereka subadra Completely engaging your service Dan, sibukkan hamba Sepenuhnya dalam pelanam bakti kepada anda Itulah kesempurnaan Dan, setelah itu Kembali ke dunia spiritual Dan, setelah hidupan ini Kita kembali lagi ke dunia rohani Dan, lakukan hal yang sama di sana Jadi, bahagia di dunia saat ini Dan, bahagia juga nantinya Di hidupan planet rohani Hariput Hariput Question, comment Ada pertanyaan, komentar Komentar Ada pertanyaan, komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Haripis Saya ingin bertanya Sesuatu pertanyaan Pernah kemajuan Jadi, setelah seseorang Banyak membaca Mungkin Bapak Gita, Bagawatam Dia mungkin melihat di sana bahwa Seseorang harus Dengan seterit mengikuti Aturan dalam sastra Untuk bisa mencapai kemajuan dalam bakti Tetapi, pada prosesnya Seseorang begitu berat atau susah Apakah ini dikarenakan Karena karma yang betahulu Atau dia kurang usaha yang keras Untuk mencapai tingkatan itu Apa yang saya ingin mengatakan? Terima kasih Apakah ini 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 Asalah Apakah ini Apakah itu Apakah ini Perkara kita Apakah itu Apakah Apakah kita Apakah ini Termasuk iskon ini yang tujuannya adalah untuk bergaul dengan orang-orang yang seide dan pemikiran Maya itu adalah kekuatan Tuhan juga ya kekuatan beliau hampir setara kuatnya seperti Tuhan sendiri bagaimana mungkin seperti kita ini orang yang roh yang terikat ini yang sudah hidup jutaan tahun jutaan kali penjermaan itu berusaha untuk menjauh dari Krishna sekarang bagaimana mungkin dalam sekejap kita bisa merubah kebiasaan kita ingin mendekat kepada Krishna itu artinya kita harus mampu membayar harga sejumlah usaha tertentu yang harus bisa lakukan seorang harus berusaha ya usaha memiliki semangat yang cukup dan juga memiliki kesabaran untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga nilainya hal yang berharga berupa kehidupan penuh kekekalan kebahagiaan dan pengetahuan itu itu bukanlah hal yang mudah jangan pernah mengharapkan hasilnya datang dalam sekejap kita sudah melakukan makan tidur berturunan bela diri selama jutaan penyelmaan lamanya lah bagaimana kita bisa merubah itu dalam waktu yang singkat tetapi kalau kita tegas mengikuti sadhu, sastra, guru, waisna, mahajana maka dimungkinkan kita untuk bisa keluar dari itu seperti halnya ketika kita sudah mendapatkan rasa yang lebih tinggi maka sewajarnya kita akan meninggalkan rasa yang lebih rendah itu dikatakan hampir tidak mungkin untuk bisa menaklukkan maya bagi roh terikat tetapi kalau Anda bisa melakukan sadhana dengan baik dengan orang-orang penyembah yang seide dan pemikiran maka Anda akan dilindungi oleh sadhana yang Anda lakukan begitu pula dilindungi oleh sadhu dan guru bisa dimengerti bro ada yang lain? ada yang lain? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!